Intro Ya kita lanjut ke Bagian 3 Grup bagian 3 Yaitu grup A3 Ada 4 peserta Mazda RX-7 Nissan R30 GT1 Honda Civic SE Sylvia S15 Mona Lisa Dari Derino Priandi DKC Bang Barat Dan MS Abimanyu Selaku sponsor Di turnamen race 17 ini Grup A3 Ronde 1 Oh Mona Lisa memimpin Ah Mona Lisa terjatuh Di susul oleh 2 lawannya Wow Terjadi permainan yang barbar Kita lihat Dan finish Tiga peserta ini Yang tergugur Di Ronde pertama Jadi yang lolos Hanya satu Hanya Om Derino Priadi Dari Banten Yang finish Tiga yang lainnya Tidak finish Oke Grup A3 Ronde 2 Mungkin Sunyal pengaruh Om Oh Kali ini Mona Lisa Mencoba peruntungannya Di Portugal Terjadi lagi Hanya satu yang finish Kacau sekali Ternyata Tiga peserta gugur Mona Lisa Sponsor kita MS Abimanyu Bang Barat 4 poin Bersama Om Derin 4 poin Sedangkan DKC dan MS Abimanyu 0 Grup A3 Ronde 3 Padahal Mona Lisa disini Termasuk yang tercepat Tapi tidak ada yang sampai finish Sayang sekali Kehilangan poin Kalau disini Kali ini Mona Lisa Apakah berhasil Sampai Lagi-lagi Terjadi terkales Itu hanya Tiga peserta yang melaju Dan Siapa yang Satu Dua Tiga Akhirnya Mona Lisa Bisa lolos Satu peserta Gugur Di ujung sana Ya Ronde ketiga Delapan poin Untuk Bang Barat Mentara Mona Lisa Tiga poin Dua poin Jiti Merah Om Deri Empat poin Grup A3 Ronde Empat Maka dimenangkan oleh Civic SI Punya Bang Barat dari Jakarta Timur Hanya cukup satu poin saja Untuk Bang Barat Tiga peserta Tiga peserta Tiga peserta ada Honda CRX Dengan U.H.U. Malang Nissan 2000GT Sanchez Gerets Semanado Dan Nissan R390 Dari Edwin Walken Malang Gas 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 Kita lanjutkan Grup B3 Ronde 1 Ada U.H.U. Ada Sanchez Gerets Ada Edwin Walken Sepertinya Ketiga peserta Wow Ingin menyalip Tidak diberi jalan Itu tutup terus Blokir jalan Mencoba menyusul Yang paling belakang Tetap bertahan di paling depan Dan finish Oke Manis sekali Ketiganya finish Poin Sementara U.H.U. dari Malang Dengan mobil Honda CRX Kemudian ada Edwin Walken Malang juga Sementara Manado Nissan 2000GT Dari Om Sanchez Gerets Dua poin Lanjutkan Grup B3 Ronde 2 Hanya tiga ronde Di grup B3 ini Ya Tadi Salih Jangan mengejar Di antara ketiga peserta Di situ Wow Tempik sekali Iya Gapak Dan Selagi lagi Ketiganya finish Dengan baik Ronde kedua Dipimpin oleh U.Y.U. Malang Dengan 8 poin Mobil CRX Hitamnya Sementara Dua pesertanya Hanya 5 poin Masih ada harapan Grup B3 Ronde 3 Ronde Benentu Di grup B3 Maka mampu Om U.Y.U. dari Malang Dengan mobil CRX Menjuarai Di grup B3 ini Kita lihat saja Di tinggungan Dia mencoba Menului Wow Kencang sekali Sepertinya Sudah dipastikan Ini Om U.Y.U. yang akan Memenangkan Jika tidak terjadi Kendala sedikit Dan Ya Finish Om U.Y.U. Pertama Baik sekali Poin Yang sempurna 12 poin Om U.Y.U. Grup B3 Dimenangkan oleh U.Y.U. dengan 12 poin Oke Om U.Y.U. Wahyu Lanjut ke grup C Ada 3 peserta lagi Grup C bagian 3 Nah di grup C3 Ada Honda Preload Dari Habiby Kemudian ada Acura NSX Alvin Asta Dan terakhir ada R390 G1 dari CQ300 Lagi-lagi R390 Dipakai oleh Para peserta Grup C3 Ronde 1 Wow Ternyata kali ini Lumayan misang Terjatuh Satu di situ Oh sendirian DT1 Tidak ada lawan Finish Serta tersungkur disini Honda Preload Dengan nomor Punggung 11 Sendirian GT1 CQ Gerets Manado Selanjutkan Ronde 2 Kita mendapatkan 3 poin saja CQ Gerets Sudah dipastikan lolos Oh kali ini dia memimpin Ya asyik sekali Dan finish Untuk CQ Gerets Artinya CQ Gerets Mendapatkan 8 poin Tidak ada Ronde 3 Karena skor Tidak bisa Disusul Ya kita lihat CQ Gerets 8 poin Sementara Sisa Ronde Satu Ronde Lagi Honda Preload Om Habibie pun Tidak bisa Walaupun mendapatkan 4 poin Sekarang Ke Grup D3 Tiga peserta Lagi-lagi Ada GT1 Lagi Penerus Christian Ronaldo Telah memasuki Lapangan Sekarang Grup D3 Ronde Satu Pro Agung Sobat Kue Oke Sekarang Untuk Pro Agung Wow Ya Persangan yang ketat Dua peserta itu Keras Keras Satu peserta Tidak lolos Bersangkut Di situ Mobil pickup Oke Ronde pertama Dipimpin oleh Kal Gumpi Dengan skor 4 Sementara Omifan Tiga poin Masdar Pumbaron Belum mendapatkan Poin Grup D Ronde 3 Eh Grup D3 Ronde 2 Salah Sorry Sementara Mas Darpu Mas Darpu Hanya menjadi Pengganggu Di antara Dua peserta Ronde 3 Ronde 3 Antara Kalguti Dan Ivan Dari Manado Mas Darpu Mas Darpu Mas Darpu Mas Darpu Mas Darpu Mas Darpu Sampai Supaya dia Ngancuk Beneran Oh Kita lihat Sepertinya Kalguti Di depan Bukan Dari Manado Dulu Tihak Kepada Om Ivan Manado Oke Sekarang Sudah sampai Grup D Sudah lengkap Tiga Kita lanjut Ke grup berikutnya Lagi-lagi Tiga peserta Di grup E3 Inilah pesertanya Mas Damyata Honda Civic Turbo Dan Nissan Z Grup E3 Ronde 1 Sakit Tidak berdarah Bener om Padahal Ronde Di depan Tiba-tiba Di Ronde 3 Kalah Wuh Nuntan Z Ngebut Sekali Baik sekali Dan Apa yang terjadi Oh Ini setengah Gaya Buntu Di belakang Satunya Eh Ngapain itu Aduh Satu peserta Ternyata Membuat lawakan Yang lucu Abis Densin Atau Enggak Kuat Tanjakan Ini Ini Speed Turbo Ini Nomor 21 Yaitu Dari Riyadi Siapa Nih Dari Riyadi Ya Om Riyadi Oke Nisan Z Merah Dengan Memimpin Klasmen Di Ronde Pertama Terlanjukan Ronde Kedua Ronde Kedua Ronde Akan Lihat Kekocakan Tipik Turbo Kali Ini Bagus Apa yang Terjadi Aduh Ternyata Satu peserta Yang lolos Dimana Duanya Oh Satu Disini Satu Disitu Skor Tujuh Dan Empat Oh Itu Artinya Masda Miata Pebrial Cukup Dua Poin Saja Grup E Tiga Ronde Tiga Ronde Apakah Mampu Sanjet Ashar Dari Bandung Mengelangkat Pebrial Dan Skor Yang Selisih Tiga Poin Oh Wow Bersaing Ketan Mereka Berdua Dan Hanya Satu Berjalan Tidak Finis Ternyata Nasibnya Ini grup Paling Kocak Bisa Kita Lihat Grup Lawak Ini Sipi Turbo Satu Kalipun Tidak Finis Masda Miata Mampir Mampir Ke warung Kopi Masda Nyata Ngantuk Dan Nissan Z Nissan Z Sengaja Tak Finis Karena Dia Sudah Menang Artinya Padahal Nissan Z Empat Poin Menang Bener Harusnya Masda Miata 7 Poin Kalah 1 Poin Berhubung Semuanya 0 Samsung Total 74 Ternyata Bukan Malam Keberuntungan Bagi Ashar S Dari Bandung Masda Miata Menang Sekarang Menuju Grup Grup F3 Ini Semuanya Mobil Pickup E-Cup Series E-Cup Series Itu Subaru Pickup Datsun Pickup Datsun 620 Pickup Mas Darpu Grup F3 Ronde 1 Weh Sangat sekali Mas Barat Subaru Terjatuh dia Sayang sekali Aduh Padahal udah keren Sekarang Cici Nami 4 Poin Prasait 3 Poin Apakah Agung P Kali ini Bisa Finish Wah Terjadi Bencuran Terjatuh Tersisa Dua peserta Lagi Dan Apa yang terjadi Tidak ada yang Finish lagi Aduh Kita lihat dulu Dimana mereka Terjatuh Oh ini Dua mobil Disini Sangkut Ya Skor Masih seperti Ronde Pertama tadi Masih dipimpin oleh Cici Nami Dari Manado Grup F3 Ronde 3 Tunggu Klotter terakhir Oke Sampai Om Bentar lagi Klotter terakhir Ah Apa yang terjadi Ternyata Empat Empat Wow Kita lihat Disini Mereka Tersangkut Wow Baru Pertama kali Ini terjadi Di track Ombre 4-4 Yang berdiri Disini Lagi-lagi No point Di ronde ketiga Masih Cici Memimpin Grup F3 Ronde 4 Padahal Subaru Ini gincang sekali Tapi tidak pernah Sampai kefinis Ah Tuh Tuh Wow Melipat Terakhir Melipatkan di jalan Ah Di tabra lagi Dan finish Dia sendiri Yang Subaru Astagfirullah Kenapa Seperti itu Oh Aduh Sedih sekali Nasibmu kawan Dimenangkan oleh Dimenangkan oleh Nami Dengan Dasung Pickup Warna hijau Oke Ya Nami Berisi Di grup F Oke Kita lanjut Nah ini mobilnya Keren-keren ya Sekarang grup G Tiga Ada Honda S2K Dari Jokin Racing Kemudian JTR 35 Dari Twin Garage Dan Yang tiga Ada Maksima Putih Dari One saja Grup G3 Ronde 1 Ada yang lambat Sekali Di belakang Gapak S2000 Ya Wow Maksima Menambil Alito Sisi Pertama Di Saat Dari Finish Di depan Mata Mantap Sekali Keren-keren Keren Ya Maksima Memimpin 4 poin Dari One saja Malang Kemudian S3000 Jokin Dari Jakarta Dan GTR 35 Twin Red Sragen 2 poin Telah G3 Dan Ronde 2 Ya Tadi kan tersangkut Masih Terjatuh Masih Berjalan Ternyata Maksima Lagi-lagi Mencoba Menyusul Apakah Berhasil Kalian S2000 Menipin Di posisi Pertama Maksima Kedua Dan Grup G3 Ditimpin Oleh Sama Skornya Maksima Dan Honda S2000 Poin Mentara Nissan GTR 4 poin Masih Ada Harapan Oke Grup G3 Ronde Selahir Kita Lihat Siapakah yang Menangkan Antara S2000 Dan Masih Maksima Tertunya Menjadi Pertanyaan Oh Terkelaset Dia sedikit Dari Selangkaan Dan Fungsi Maksima S2000 Grup 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 G3 Menangkan Oleh Maksima Dari Om Iwan Sajang Yang Perotilan Dari Kota Malang Sementara S2 Akannya Om Joklin Harus Kalah Dengan Selisih Satu Poin Di Grup H3 Yaitu Ada Om Rahman Sah Kelly Dan Yudha Pangestu Grup H3 Ronde Satu Oh Satu Sedikit Hati Masih Berjalan Pelan Sekali Sampai Sekali Oh Oh Iya Iya Jadi Dihalang Ya Om Kelly Sendirian Dari Jakarta Dengan Motus Subaru Rx Grup H3 Ronde 2 Apakah Om Kelly Menggunakan Jurus Apung Lagi Agar Kita Memenangkan Di Grup H3 Dan Wow Mulut Kak Dia Lagi-lagi Sendirian Om Kelly Jika Om Kelly Pertama Maka Sudah Dipasikan Om Kelly Lolos Karena Strobit Akan Bisa Terpindah Lagi Dan Benar Saja Om Kelly Pertama Pak Ketung Semoga Menjadi Hiburan Pak Ketung Untuk Menjadi Yang Man Yang Lurin Nah Grup H3 Dimenangkan Oleh Kelly Dari Jakarta Dengan 8 Poin Serta Pemenang Grup Satu Dua Tiga Sampai Grup A Sampai 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 Terima kasih telah menonton!